salam sejahtera Malaysia madani dan salam porpaduan terima kasih karena bersama saya dalam channel ini berita hari ini calon perikatan nasional PN Kasim Samad mengakui cara mahapati itu di pelangai kurang mendapat sambutan memandangkan kawasan itu kubu kuat amno meskipun begitu Kasim ataupun lebih dikenali sebagai cikgu Kasim tidak melihat kempen PN lemah sebaliknya dia selesa buat kempen dari rumah ke rumah saya tidak lihat kempen PN agak lemah tetapi kaedah pergi ke rumah-rumah adalah lebih baik apabila kita buat seperti ceramah ceramah kelompok saya tidak yakin ramai masyarakat tempatan yang hadir sebab kawasan ini dikenali sebagai kubu kuat amno untuk munculkan diri mereka dalam aktiviti besar sebegini mereka segan katanya ketika ditemui ketika berkempen di Vilda Cimomoi dekat bentong semalam Malaysia kini sebelum ini melaporkan ceramah PN di pelangai yang merupakan kubu kuat PN gagal mendapat sambutan masyarakat cara mapin di Vilda Cimomoi yang dihadiri timalan presiden PAS Tuan Ibrahim Tuan Man pada 23 September lalu menyaksikan banyak kursi kosong begitu juga malam kemarin pantas anak muda PN yang diadakan di dataran Purnama Simpang Pelangai hanya dihadiri hampir 200 orang PRK Dun Pelangai diadakan berikutan kematian penyandangnya Johari Harun dalam menahas pesawat ringan di Elmina Saalam pada 17 Ogos lalu suruhan jaya pilihan raya ISPR menatapkan 7 Oktober sebagai hari pengundian bagi memilih wakil rakyat baru osan itu pilihan raya kali ini menyaksikan pertemuan tiga penjuru antara calon PN, PN dan Bibas Pada pilihan raya umum lalu Al-Raham Johari memenangi kursi berkenan dengan majoriti 4.048 undi menewaskan Kasim yang mendapat 3.260 undi Ahmed Waifuddin Samsuri daripada Pakatan Harapan PH 2031 undi dan Isha Ahmad daripada Pejuang A65 undi Sementara itu Kasim atau lebih dikenali sahabat Cigo Kasim mendakwa sambutan yang diterimanya ketika kempen kali ini sangat luar biasa ia berbeza dengan sambutan diterimanya pada kempen pilihan raya umum ke-15 lalu yang menyaksikan beliau tewas penerimaan masyarakat sangat positif yang saya kira sangat luar biasa berbanding ketika saya bertanding dalam PR15 yang lepas katanya lagi tumpuan kempen Cigo Kasim ini yang berbagi beberapa hari lagi akan ditumpu di kawasan Pohundi bukan Melayu sekian berita hari ini terima kasih kita jumpa lagi bye-bye selamat menikmati